Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi teman-teman semua bertemu kembali dengan saya pelatar channel seperti biasa untuk di kesempatan pagi hari ini saya sekarang kembali lagi nih mengunjungi pulgar sini dari PO Haryanto divisi Doyong seperti biasa saya akan meng-update kembali untuk sekuat dari tim Doyong nah kira-kira seperti apa update-an saya kali ini dan ada unit PO Haryanto apa saja ikuti terus video ini jangan lupa untuk like comment dan subscribe subscribe karena subscribe dan dukungan dari teman-teman semua memotivasi saya untuk terus lebih semangat lagi bikin video-video selanjutnya terima kasih selamat menyaksikan selamat menikmati selamat menikmati untuk situasi dan kondisi terkini dipulgarasinya PO Haryanto divisi Doyong kurang lebihnya seperti ini ya seperti biasa karena ini masih pagi jadi masih sepi ya karena untuk armada-armada yang disini nih semuanya mengisi angkatan siang atau sore Nah kita langsung saja yuk absenin unit-unit yang ada disini yang sudah standby kali ini ada unit yang sangat luar biasa ya atau sangat spesial ini unit terbaru dari PO Haryanto salah satu unit terbaru dan unitnya adalah ini dia wuuhs cakep ya PO Haryanto bersolawat hongik 171 ini dia yang berbody Rexus SL plus wuuhs cakep ini by piala mascar seri armadanya asli ini cakep banget ya hahaha salah satu armada terbarunya dari PO Haryanto ini dia yang pagi hari ini mengisi tim Doyong luar biasa ya untuk tampilan dari depan kurang lebihnya seperti ini nih dari HM 171 PO Haryanto bersolawat Ayo kita coba lihat sisi sampingnya seperti apa nih untuk warna dan liverynya asli cakep ya tuh us bener saja ini dia tampilan dari samping sebelah depan ya asli cakep untuk warna dan liverynya warna putih kombinasi biru muda nyatu banget ya untuk warnanya dan bentuknya yang model seperti ini yaitu berbody Rexus SL plus by piala mascar seri tentunya ditopang dengan sasis dari Mercedes-Benz OH 1626 yang membuat armada ini menjadi tambah ganteng dan joss tentunya ya dengan sasis Mercy ini armada sedang dibersihin ini baru datang sedang dicuci-cuci sama krunya dan tukang cuci yang ada di sini asli joss banget ini itu dia bagasinya loss loss doll hahaha asli masih mengkilap banget ya itu untuk lantai bagasinya itu masih mengkilap banget asli cakep banget ini karena ini armada masih baru ya dan untuk fileknya sendiri itu udah memakai ring ya ring stainless ini kalau ringnya warna biru ini tambah cakep lagi nih kalau ringnya warna biru menyelesaikan dengan body armada ini nih asli tambah cakep dan yang belakang juga stainless juga ya kayaknya ini masih bawaannya ini kayaknya itu dia joss ya dan seperti biasa itu ada itu nya ya batik-batiknya itu membuat tampilannya lebih cakep ya tentunya ya stilisnya lebih cakep ya kena banget nih itu dia karena ini lagi dibersihin jadi pintu bagasinya ini dibuka ya ini kalau ditutup nih tampilannya sempurna banget ini tambah joss ini dari si Pio Haryanto bersolat untuk unit Manin Black sendiri sudah ini ya sudah sembuh dan dia sudah mengaspal sama berbody rexus tapi rexus biasa ya model lama dia sudah kembali pulih dan sudah mengaspal ke jalurnya ini dia tampilan dapur batunya dari Pio Haryanto ini asli kekar banget ya kalau Mercedes 626 seperti ini nih tuh luar biasa dan untuk model kenalpotnya ini model double kenalpot ya model trapezium tapi yang berfungsi hanya yang sebelah sana yang sebelah kanan dan yang ini hanya variasi saja jadi ya cakepnya gak ketulungan ini hahaha ini belum tahu nih mengisi line mana atau jatah mana ini dari HM171 Pio Haryanto bersolawat ini andai saja ya hanya berandai-andai atau berangan-angan seumpamanya ini kalau MTI ini buka atau masuk masuk jalur Pasar Kemis ini luar biasa ya masuk jalur Pasar Kemis ini luar biasa nih kalau MTI masuk ke sini soalnya untuk jalur Pekalongan saat ini hanya diisi sama Agramas dan Pio Haryanto hanya 2 Pio itu saja ya yang mengisi jalur Pekalongan untuk wilayah Pasar Kemis sebenarnya dulu waktu pertama launching itu MTI itu sebenarnya sudah ini ya sudah ada bannernya di agen Pasar Kemis tapi sekarang sudah gak ada lagi di copot atau gimana hahaha mungkin belum ini ya belum waktunya ya belum waktunya jadi di copot lagi apalagi kalau bisa bersanding dengan sang ayahnya ini dia si Pio Haryanto bisa ini bareng ya bisa parkir bareng satu parkiran tambah cos tentunya dan ini tampilan dari Pio Haryanto HM 171 Pio Haryanto Persolawat asli caket dan di sebelahnya ini ada 3 unit ya ada 3 unit yang sudah setai yaitu HM 114 Erdogan terus seperti biasa itu tim Malang Dambit 166 Bismillah dan yang paling ujung itu Jandisari artisnya tim Pati Tayu si Jandisari tuh warna hitam jadi total untuk pagi hari ini nih dari sekuat Pio Haryanto di Pio Haryanto ini baru 4 unit ya baru 4 unit terdiri dari Jandisari HM 116 Bismillah Erdogan 114 dan ini dia yang terbaru nih 171 armada gantengnya dari Pio Haryanto yang bermesin Mercedes-Benz OH 1626 luar biasa nih cakep pepol ya hahaha asli cakep ya dari HM 171 untuk lane nya sendiri ini aslinya lane Jogja ya lane Yogyakarta Pasar Kemis Tangerang Yogyakarta ini tapi biasanya ini di rolling ya biasanya rolling jadi gak ini ya tapi untuk lane patenya ini Jogja lane aslinya Tangerang Yogyakarta luar biasa nih jos ya mengingat sebenernya pengen masuk sih ke dalam sih tapi mengingat di dalam krunya sedang masih pada tidur ya masih pada tidur jadi kita pending dulu nih takut mengganggu ya soalnya masih tidur dan belum bangun jadi kita lihat eksteriornya saja nih untuk intern nya saya rasa gak jauh beda ya dengan unit unit lainnya dari Pio Haryanto yaitu dengan seat nya jumlah seat nya biasanya sih 30 seat ya 30 seat dengan konfigurasi 22 tentunya sudah dilengkapi dengan light grass armrest pantat limut dan toilet biasanya seperti itu yang jelas pantat yang jelas ini ya selimut itu ada kalau pantat kadang ada kadang kadang gak jadi kurang lebihnya seperti itu kita gak bisa review interior nya karena sedang masih pada tidur untuk krunya masih pada tidur jadi kita di luar saja ini dia kurang lebihnya untuk sekuat tim doyong di pagi hari ini jadi ada 4 unit ya ada 4 unit itu dia ya boys boys ya yang paling cakep yang ini nih hahaha armada terbaru dari Pio Haryanto ini kalau dikasih stroboran inteks dan winglet ini tambah cakep lagi ya asli saya masih polosan gitu ya masih polosan jadi masih polosan aja seganteng ini apalagi kalau dikasih aksesoris tambah joss tentunya Pio Haryanto HM171 joss mantep nah jadi kurang lebihnya seperti ini ya untuk pantuan saya di pulgarasi agendoyong bisa dilihat bersama teman-teman jadi total ada 4 unit ya ada 4 unit terdiri dari Janisari HM166 Bismillah Erdogan dan ini dia yang terbaru si Pio Haryanto bersolawat unik mantep ya nah jadi kurang lebihnya seperti itu saatnya untuk video ini kita akhiri saja ya terima kasih ini buat seluruh rakan-rakan teman-teman semua yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir semoga video saya ini bisa sedikit bermanfaat dan bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan dalam penyampaian isi video ini saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya maka dari itu saya Plater Channel pamit undur diri sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati